Jumat siang, Wakil Wali Kota Jambi Maulana melakukan pelepasan calon jama'ah haji kloter ke-10 di pelataran balai Kota Jambi. Pelepasan ini menandai kesiapan calon jama'ah haji untuk berangkat bersama rombongan kloter jambi lainnya. Sebanyak 309 calon jama'ah haji asal Kota Jambi kloter ke-10 resmi dilepas oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana pada Jumat 24 Juni 2022 di pelataran balai Kota Jambi. Pelepasan ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Dalam kesempatan itu Maulana menyampaikan bahwa saat ini kondisi cuaca di Arab Saudi berada pada suhu tinggi. Untuk itu Maulana menghimbau kepada para jama'ah agar menjaga kesehatan dan berada di dalam masjid ataupun di dalam asrama saat siang hari. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di sisi lain pihak keluarga juga turut hadir untuk memberikan doa dalam pelepasan calon jama'ah haji. Agar nantinya diberikan kelancaran dan kesehatan dalam melaksanakan ibadah haji. Setelah dilakukannya pelepasan ini, calon jama'ah haji akan dibawa menuju ke asrama haji untuk berkumpul dan menunggu jadwal keberangkatan dalam satu atau dua hari ke depan. Sebelum keberangkatan, para jama'ah haji juga melakukan proses pengeriksaan kesehatan terlebih dahulu, serta melakukan vaksinasi dan dilakukan tes COVID-19. Jadi hari ini kita lepas secara formal dari lapangan kantor wali kontak, satu kloster ya, kloster 10 dan besok hari kloster 11. Jumlah total jama'ah dari kota Jami ada 309 jama'ah. Alhamdulillah kita lepas, kita doakan mudah-mudahan kuasa yang tak. Saya jadi menyampaikan besar-besar mengenai kondisi di sana yang lebih panah, sehingga menjari dokter kampung dan matahari, kemudian menarik dengan dokter kuaternya, terutama yang memiliki penyakit kromis, dan disini dia 309 jama'ah haji untuk merisakan kesihatan para berakhir. Sandi, Vega Triska, Cik TV, melaporkan.